Intro Air mata Marsyanda kembali tumpah Tak terima ayahnya direndahkan Marsyanda murka hingga lakukan hal tak terduga Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Like and share Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar anda tidak ketinggalan Berita-berita terupdate Dari channel Radar Informasi Seperti yang diketahui publik Marsyanda sedih karena telah difonis Tumor payudara Karena harus hidup jauh dari ayah anda Yang saat ini tinggal di rumah sakit Kejiwaan sanatorium Dharma Wangsa Marsyanda menyatakan Dirinya sangat sedih saat sakit mental Sang ayah menjadi bahan bulian Ibu satu anak tersebut Menyadari banyak sekali orang Yang berkomentar sakit mental Ayahnya karena kualat dengan anak Sambil menangis Marsyanda meluapkan emosinya Dia tak terima jika kondisi ayahnya Saat ini Karena kualat pernah berbuat Yang tidak-tidak kepadanya Siapapun yang renihin papa dan mamaku Aku gak akan tuntut Aku akan berdoa kepada Allah Biar dikasih pelajaran yang sepadan Tegas mantan istri Ben Kasyafani itu Marsyanda juga memastikan Bahwa ayahnya tidak layak direndahkan orang-orang Sebab dia pun menerima dengan ikhlas Kondisinya ayahnya saat ini Papaku juga manusia Dia berhak punya support system Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya Ujar Marsyanda sambil menangis Masih fokus terapi tumor payudara Marsyanda mengakui belum sempat Menunjungi sang ayah Wanita yang akrab di sapa caca itu Tak menampit Rindu dengan ayahnya Hanya saja Ia belum bisa menjenguk sang ayah Karena masih dalam proses pemulihan Wanita berusia 32 tahun tersebut Juga mengatakan Jika ia pernah membesuk ayahnya Irwan Yusuf Ayahnya yang sekarang berada di rumah sakit Kejiwaan sanatorium Dharma Wangsa Tapi Ia mendapat perlakuan tak enak Dari para suster Susternya ngomong ke aku Bersyukur masih dijemuk anaknya Aku pengen tampar susternya Dan bilang Emang lo udah bersyukur Emang lo gak punya penyakit mental gitu Jelas Marsyanda Susternya ngomong ke aku